Halo guys welcome back to my channel Wallace Gaming Oke guys kembali lagi bersama gue Wallace ya kali ini gue akan bikin konten tentang gameplay gue sambil jelaskan tentang cara kematic itu nah banyak player itu yang bilang kalau kematic itu susah ada juga sebagian player bilang yang mengatakan atau bilang-bilang layakan mengatakan tebelit-belit belak-balik aja maknanya sama aja ya kan nah banyak yang bilang juga itu susah kematic itu dan ada juga yang bilang gampang nah menurut gue memang gampang-gampang susah kematic itu ada juga ada perlu beberapa modal menurut gue jadi bukan usaha doang yang ada modalnya kalau mau ngepost rank di game ini ada modalnya juga jadi menurut gue yang paling utama itu yang kalian wajib yang punya wajib punya modalnya itu kalian bisa menguasai satu hero nah contohnya itu seperti gua ini silan slot nah dan kalau kalian udah tinggi hero kalian di satu hero atau menguasainya itu ibaratnya kalau kalian pakai hero itu minimal persentase kalian itu kemenangannya itu 80% nah kayak gitulah ibaratnya itu kalian bisa menggendong tim kalian lah dalam diri kalian kalian percaya aja akan pakai hero itu seperti contohnya itu hero 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 favorit kalian tuh apa kalian contoh misalnya itu hero favorit kalian itu roger nah kalian pakai terus roger itu sampai hingga mak mikro kalian itu tinggi di di hero roger itu jadi kalau udah mikro kalian udah tinggi di hero roger gitu jadi menurut gue untuk memenangkan match itu sangat mudah jadinya kalau kita udah tinggi mikronya itu bisa gendong tim kita sendiri dan selanjutnya menurut gua yang modal yang perlu-perlu ada ya selain menguasai satu hero nah kalian jangan lupa untuk menguasai hero beberapa hero yang lainnya terutama ada tiga tiga roh hero yang menurut gue yang wajib kalian kuasai itu karena kalau kalian cuman menguasai satu hero takutnya kalau hero itu di band sama musuh atau dipiksa musuh nah kalian pakai hero apa boy kan jadi 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 bingung jadi ya kan kalau kalian enggak ada hero lain andalan yang lain nah nah menurut gua kalian tuh harus wajib menggunakan tiga eh wajib menggunakan pula wajib menguasai tiga roh hero yaitu roh seperti asasin atau marksman itu yang untuk untuk ngekor ngekor gitu ya itu yang wajib kalian tinggikan apanya mikronya kalian pakai terus itu karena lebih-lebih enak kalau mikro kalian udah tinggi di si hero-hero core itu bisa genong tim nah misalnya kalian udah tinggi itu di salah satu hero core itu mikronya udah udah ada yang tinggi kalian nah kalian pindah ke roll hero tank nah hero teknik kalau kalian ngelag nih misalnya ngelag itu kalian gunakan aja si hero tank nah kalau kalau nggak ngetank kalian pilih aja si hero apalagi ya factor ya factor atau bisa dibilang offliner Nah kenapa gua bilang yang yang penting itu ada tiga ya kalau kelimanya itu menurut gua sama aja sih cara-cara mainnya kan kalau kalau support itu mainnya sama kayak ngetank ngebuntuti gitu ya kan ngebuntuti kemana mm atau ngekor gitu pokoknya mana dia pergi kita ada eh dia selamat kita mati nah kayak gitu jadi kalau dia yang perlu kalian kuasai itu selain hero-hero core nah menurut gua itu tank sama factor atau offliner nah offliner offliner sendiri misalnya kalau mm kalian nih nop atau ngekornya lah pokoknya nop gitu ya kan nah kalian tahan aja sampai let game nah biasanya offliner offliner kalau udah let game itu baru dia beraksi giliran dia lagi bukan yang core core lagi ini yang beraksi ini kalau udah let game kan biasanya core core tuh paling mm ya ya makin sakit sih kalau mm kalau assassin nggak terlalu menurut gua juga ya kan yaitu yang yang pertama itu kalian wajib menguasai satu hero yang benar-benar ada hero favorit lah andalan kalian ibaratnya kalau hero tuh nggak dipik musuh nggak di band nah kalau pakai aja hero yang kalian kuasai itu baratnya itu bakal menang ya kan nah selain yang modal-modal yang gua sebutkan tadi ada juga itu beberapa modal yang buat kemati gitu yang bukan mengenai hero-hero nah yaitu tentang rotasi nah kalian harus menguasai rotasi-rotasi yang ada di game mobile Legends ini misalnya kalian pakai hero mid nih rotasinya itu kayak gimana biasanya sih kalau hero mid rata-rata ngambil monster kecil dulu setelah clear minion ngambil ngebuff gitu dan baru at batu atas kalau dia di geng kalau nggak itu ya kalian bersihkan lagi minion ya kayak gitu setahu gua karena gua biasanya main main mid ya itu menurut gua nah kalau misalnya kalian gunakan hero offliner gitu ya kalian setelah clearland gitu nah kalian ganggu aja tim tim musuh itu buat buat ngebuff itu kan biasanya mm dengan tank itu dia mau ngebuff itu ganggu aja karena kalau waktu early early game nih mm sama tank itu nggak ada nggak ada nggak ada tebalnya nggak ada sakitnya demet si mm itu nggak guna ya ibaratnya kan karena mm itu rata-rata menurut gua itu adalah hero-hero light game semua itu oke next setelah kalian menguasai cara-cara rotasi gitu anggap aja kalian udah paham ya kan udah nah oke lanjutnya itu kalian harus paham dengan kode-kode yang ada di game mobile Legends ini jadi bukan hanya di perbucinan doangnya ada kode-kode jadi bukan hanya di doidoi doangnya ada kode di game mobile Legends ini ada juga kode-kodenya yaitu bukan kayak kayak GTA gitu cuman kayak request request getter gitu kan disuruh kumpul artinya itu kan bisa kalau kalian enggak kedengeran itu dia bilang request getter gitu nah itu kan muncul dia di atas gini nih biasanya ini kayak gua tadi tekan contact akan ada nani seperti Aldo ini nekan retreat gitu mundur artinya akan kalian bisa juga kalau misalnya kalian susah pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia kayak gua gini karena gua bahasa Inggris gua remedial terus gue emang oke lanjut setelah kalian paham dengan kode-kode game mobile Legends ini nah kalian harus tahu juga membaca sikon nah kalian misalnya pakai hero landslot kayak gua anak ketika situasinya macam tadi tuh gua udah tahu nih kalau hero landslot gua nih kalau gua hantam juga karena itu ada stun si haylos gitu maka mati konyol gua agak enggak ada yang dapat gua yang di kill sama musuh jadi kita itu harus paham dengan kondisi juga pek bekala pokoknya dengan dengan kondisi gitu ya kan dengan kedo'i doang kalian pekanya Oke setelah itu setelah kalian paham dengan apa kalian sudah punya modal menguasai satu hero tadi okelah anggap udah udah ada kalian modalnya itu ya kan terus menguasai eh tiga hero tiga roll hero yang lainnya udah ada juga terus menguasai rotasi anggap aja kalian udah paham gitu ya kan kalau belum ya kalian belajar lagi sama kayak gua ini tiap hari belajar juga terus step-step kali main itu kalian wajib improve terus ya apa yang salah misalnya kalau kalian kalau gitu kalian lihat apa yang salahnya gua gua tadi kayak gimana ya kesalahan gua apa jangan gua ulangi lah limit selanjutnya gitu ya nah kebanyakan player itu bodo amat main-main lagi dan lakukan hal yang sama juga nah kayak gitu rata-rata Nah setelah kalian udah menguasai eh atau yang kalian udah pahamlah dengan kode-kode mobil legend gini yang seperti gua katakan tadi tadi Oke anggap saja kalian udah udah punya modal yang tadi tadi yang gua udah gua bilang jika kalian lupa Nah kalian ulang lagi dah videonya silahkan teka klik dua kali ini Oke lecanda-canda nah oke lanjut-lanjut nah ketika kalian udah mempunyai modal yang tadi yang udah gua sebutkan tadi selanjutnya itu kalian harus mempunyai modal yang yang satu lagi nih menurut gue ini yaitu kalian paham dengan meta-meta yang ada di game mobile Legends ini ya dan kalian itu ibaratnya tahulah juga eh meta-meta apa di season ini misalnya hyper carry lagi metanya kan ini masih juga hyper carry ini masih meta juga gua gua lihat masih banyak juga mempake hyper carry karena emang berdebes lah menurut gua hyper carry cepat menangnya rata-rata kalau hyper carry main yang betul gitu core-nya gitu 7 menit itu udah n itu rata-rata gitu sih cuman kalau mauin HP hyper carry HP pula kan jadinya kan sebelit-belit di lidah gua kalian itu diwajibkan memabar kalau nggak mabar ya susah ntar kalau merandung gitu karena nggak satu pikiran ya kan yang mabar aja rata-rata susah juga main hyper carry oke kalau kalian udah paham dengan meta nah selanjutnya lagi itu modal yang kalian perlu perlu ketahui lah setidaknya itu kalian paham dengan dengan item-item yang ada di game mobile Legends ini nah di game mobile Legends ini ini gunanya item-item itu memperkuat hero-hero kalian nah jika kalian paham eh kalau enggak enggak semuanya kalian paham kalau apa juga karena gua enggak enggak paham juga semua item yang ada di game mobile Legends ini ada beberapa doang yang seperti yang yang penting-penting itu seperti contoh lifestyle nah setelah lifestyle itu adanya untuk attack gitu seperti the mask itu kek-kek critical atau apa tuh itu sama bod nah ya gitu ya kan kalau gua tahunya gitu sih Nah kalau kalian enggak tahu nama-namanya cuman tahu tahu gambarnya itu enggak apa juga kayak gua buat buat kalau item-item itu kan kebanyakan itu bahasa Inggris tunanya Nah gua ingat-ingat gambarnya doang jadi kek-kek apa itu namanya kayak yang yang pistol gitu maksud warna kayak gitu lah kan gua ingat gambarnya doang ini musuhnya main apa sih sih main hyper tapi kok golnya rendah dari tim-tim gua harusnya kalau hyper gitu kan lebih tinggi eh kok malah bahas gameplay Oke lanjut lanjut Oke jika kalian udah menguasai yang gua-gua katakan tadi modal-modal yang kalian udah punya semua ya kan dan ring kalian itu masih nge-stuck di epic juga nah itu nggak tahu lagi gua itu berarti emang nasib kalian mungkin eh mungkin eh apa mungkin karena jaringan kalian ya ya mungkin bisa juga kayak gitu sih Nah tapi kalau kekalan jaringan kalian nge-lag kalian pasang paksain nge-push ring juga Nah itu kalau kalahkan ya resiko kalian sendiri siapa suruh kalian nge-push ring pada saat jaringan kalian nge-lag ya kan ya itu iya ya ya tahu sendiri lah kan bisa prediksi lah kalau jaringan kalian itu lagi stabil atau enggak Nah jadi kalau menurut gua kalau kalian udah apa udah punya modal-modal yang gua katakan tadi nah menurut gua itu kalian udah bisa ke metek jika enggak ke metek juga ya terima aja itu udah takdir gimana lagi ya kan Oke guys mungkin cukup sekian video dari gua nah ini itu ngorokan gua udah lumayan kering jadi gua mau minum dulu bodo amat sama gameplay gua gua fk bentar ya jadi yang steam dengan gua bentar ini mohon maaf gua fk izin Oke guys mungkin cukup sekian keep climb and stay cool